hai 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 baik kalau di tadinya juga berkenan dengan misalkan kita berenang dalam bulan suci Ramadhan ini apakah batal puasa ya Jadi kalau berenang dalam bulan puasa itu hukumnya mukruh mukruh merenang maka disaat kita berenang masuk air dalam rongga yang terbuka atau dalam semacam telinga itu batal puasa maka berenang dalam bulan puasa atau mentengelamkan diri dalam bulan puasa itu pun yang mukruh jadi apapun yang memang mukruh kita kerjakan itu masuk air tanpa sengaja batal puasa seperti kita berhudhu berkumur-kumur hukumnya sunat dalam berkumur-kumur berhubung kita masuk air tanpa sengaja dalam mulut kita itu enggak batal puasa karena berkumur-kumur itu adalah perintah dalam tataran itu tapi kalau berkumur-kumur ada mulagah mulagah dalam bulan puasa mukruh dalam mulagah tersebut berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur itu bila tanpa sengaja masuk air batal juga karena fondasinya itu punya mukruh begitu kira-kira ya baik ini ada satu persoalan lagi Abadi kan lumrahnya kaum ibu-ibu kan memasak ya kan untuk apa namanya mencicipi rasa-rasa dari makanan tersebut ini bagaimana apakah batal puasa atau kalau memang nggak batal bagaimana caranya ya salah sahabat salah satu itu yang membatalkan puasa yaitu memakan in makanan in makanan zat makanan tapi kalau rasa yang masuk dalam perhubungan itu enggak batal puasa kita rasa ini bukan rasa-rasa aja satu gayung enggak rasa namanya terburuk dengan ayahnya hati nama gelap-gelap-gelap uang-gelap penci rasa tapi rasa yang masuk di sini yaitu perlawanan dengan zat misalnya orang yang beruduk di air asin itu rasa asinnya di lidah yang masuk dalam lidahnya terpulangkongannya rasa asin bukan air asin itu enggak batal puasa juga seperti ibu-ibu yang memasak ingin mencoba makanan apa apakah bagus apakah apa yang kurang mencicipi kalau di mencicipi itu tidak masukin dari dari kuah tersebut atau makanan tersebut itu enggak papa hanya sekedar rasa yang masuk misalnya rasa asam atau asinnya ya Nah itu rasa namanya masuk langkuran si ibu itu itu enggak batalkan puasa tapi dengan tanpa apa hajat itu batal kepalanya maka sebaiknya para ibu-ibu tahu bapak-bapak yang memasak kanji sudah belum tahun memasak kau enggak tahu mana yang asin mana yang tawar ke mana lebih banyak itu udah tahu eh ya makan suami kita dia makan anak kita pening-pening lapan orang udah tahu kebutuhan kuah untuk masak belah dirasa eh lagi baik abadi tadi ya sembari kita menunggu telepon abadi ya ya ada dua poin tadinya ada yang batal puasa seperti yang abadi sampaikan ini yang batal pahala puasa ini apa penyebabnya abadi jadi sebenarnya secara umum bila merjakan suatu yang diharamkan atau dalam yang mengkruh di dalam bulan puasa itu dapat menghalang menghilangkan pahala puasa kita seperti dalam bulan puasa mengupat secara pribadi upat memang itu haram tapi karena kita berkaitan dengan puasa mengkruh batal pahala puasa kita ataupun mengandu domba atau bersupah dengan palsu atau berdusta yang tidak perlu yang tidak diperolehkan itu dapat membatalkan pahala puasa kita atau melihat suatu yang diharam melihat perempuan yang tidak ada kebutuhan dalam melihatnya ya di melihat dengan isu-isu tapi dalam hal jual beli mungkin enggak papa eh eh iya baik ya beti eh ini kita angkat dulu abadi ada yang menelepon langsung kita sapa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai baik dengan sahabat dimana Hai ngomong-ngomong biasa aja ke si Amtah nggak biasa nggak berarti terima kasih di atas seharusnya Ya 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 betul Selamat malam Ya ya Selamat berpuasa Ya Wenn du dirimu Ken como que yo Awati ngerti ya Awati ngerti 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 ga Kurang Ya 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 Betul Betul Ya Ya Jari kau Belayang banget Walaupun Awati kan Ya ya Walaupun Kita berpuasa Ya 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 Jadi kita nyukuh ini Kita memang tak enali Kepikir masalah-masalah Karena ada kembang modal Untuk berbuka puasa Dan sebagainya Untuk berbuka puasa Awai Cuman ditanya Kita memang Kita taruh waktu Yang banyak Lata-lata Mungkin Kita cukup Jadi Kita harus berbuka Kita Banyak Mungkin kita buka puasa Dengan barang-barangnya Yang kita buat puasa Yang kita buat puasa Yang pertama Yang kedua Di banjara Tak hindari Kita buat puasa Pengupak Lakan laku Setiap takun Yang Bila menurut puasa-puasa Dan Tapi Kepernah Anaknya Yang bukan pernah Abasi Tugas Seperti Mungkin Awam Bungkung Komanya Ataupun Yang Adara Ataupun Yang Kependara Yang Tengar Bungkung 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 mendapatkan pahala kemudian yang kedua yaitu cara mendapatkan la'allakum tatakun jadi salah saboh siandah tau siapapun yang mendengar yang kekecewaan Nabi Rasulullah di saat awliun wadilam puasanya yang luar biasa tapi di saat berbuka sesuatu yang makanan yang haram dengan alangkah rugaunya jadi puasa yang memang baik dari menahan diri makan dan minum tapi waktu berbuka dengan makanan yang haram lagi contoh ribah buka puasa dengan dengan makanan curian makanan terucu kecuali 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 makanan curian makanan yang sabanjit seluruh posisir ataupun merangkapan kecuali pening pening yang kecuali 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 yang tidak ada ataupun tidak membuka puasa dengan dengan pen sogo menyebabkan tinggal atau berusaha jadi memang menyebabkan buka puasa dengan uang sogo atau dengan uang sabu-sabu atau dengan usaha yang haram semacam mencid ataupun merangkapan kebuka puasa pribadi atau keluarga bahkan untuk membuka puasa orang lain dengan uang yang haram juga tidak dapat pahla jadi kesimpulannya kalau memang kita tidak membuka puasa dengan peng atau dengan usaha yang haram tidak pahla puasa tidak tidak bahkan alangkah ruginya orang yang menahan diri makan minum tapi berbuka dengan makanan yang haram dan juga sekurian besar yang kedua lanjutan dari pertanyaan yang diambah jadi untuk mencapai pangkat yang semewa atau piagam Allah untuk diberikan kepada hambanya yaitu itu kita dapat memang dari proses proses kita menjalani ibadah puasa dalam menjalani ibadah puasa butuh-butuh kita jaga yang menjadi kepada puasa yang menjadi kepada kepala puasa semacam kita jaga sebab tersebut insyaallah walau memangnya itu harapan tapi karena Al-Quran itu makna pasti pasti Allah subhanahu Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita di punju Ramadan iaitu pangkat taqwah tapi saat kita menjadi ibadah puasa kita jaga kualitas puasa sampai berbuka puasa pahala juga banyak ibadah ataupun dengan ibadah-ibadah material yang insyaallah dan pasti tanya kebila Allah itu pengkat taqwah Assalamualaikum 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 baik dengan sampai di mana Tunggu Mukhtar di Ulegli Tunggu Mukhtar di Ulegli bagaimana Tunggu Mukhtar sahab Alhamdulillah kalau saya tidak berbicara ibadah baik 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 Tunggu Mukhtar apa pernah di kesempatan hari ini tidak 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 benar tidak yang membatalkan puasa semua itu yang kakin yang sakit sakit lambung yang sering muntah muntah enak tanah dibian kan selajikan bu nah kalau bu neng kan kena muntah ngekubo iab makhluk ibadah yang menye ter kami mengkatal lindah terboh kan yang batu puasa lepon yang yang kedua yang membatalkan pala puasa pemaji banyak ban tajak 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 merupakan secara kebetulan turunnya secara bahasa kasar terpegah berpakaian kurang senenoh dengan agama islam tapi banyak kan mungin anak sengaja yang terpengar di jatuh yang kebanyakan dapat itu anak anak tajak salah puasa yang mudah nunggu di selalu tungguan yang jatuh nunggu 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 walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh baik ada dua korea yang yang bernama sakit lambung jadi mutah yang pengibahan apakah batal puasa atau bagaimana nah jadi semakasih Pak Tunggung utara di Ulebi dan juga para pendengar yang lain jadi ini apabila itu nyawa nah memang satu penyakit ya penyakit lambung nah jadi itu minta jadi punya tubi minta ya betul apakah asal baik tak usahakan minta ya minta gerau waih kata-kata minta saya kata-kata minta ya betul tak boleh tak berkata kulai tubi makanan tak boleh tubi bu perangkapu tubi aja jika maha nak sengaja minta sama tu ya minta gerau waih yang baik usahakan minta gichok najarawah larkuang atau tambah merangkapu larkuang sehingga minta baik tiba-baiknya ibu muntah tetap pun nabuh dalam merangkapu jasa iku muntah nyan betul bukan in yang muntahnya yang sebabkan batal tapi sebabkan mengusahakan muntah tapi muntah keraui muntah keraui ya kan muntah keraui ya kan muntah keraui ya walauluh punit tapi betul muntah keraui takut nyan betul kan muntah karena menelan suatu yang sudah keluar dalam luk dan nyambang kira-kira jim yang kone nge muntah jadi nyan muntah langsung dalam nyan sas muntah kuasa karena kan muntah pun muntah keraui ya muntah yang kedua apati yaitu pun muntah batu rafalahu puasa maksudnya kitapa jalan tak kalan orang-orang tuh pakai pakaian yan hanha suwai dengacat ya nyan puyy kada hafalahu puasa pagi bangtuh dan bagaimana solusinya apati ya mungkin panah tak kalal mau ku ya iya hahaha jadi hapun salah sabuh yang iya kebatu ya kuasa hitanya berkaitan dengan keinginan. Tapi bagi contoh, kita tanya tentang satu tempat. Nah orang ini kadang-kadang pakai seksi. Kita ingin saya, kami syahwat. Tapi punya sekedar kebetulan. Kita tanya, saya nak tanggungkan saya. Ini saya nak mengukur. Tapi saya balik lagi. Saya lewat, saya lebih baik. Saya akan mengikutnya. Saya tidak mengajir. Jadi, kami ingin saya berkaitan, bukan kebutuhan. Jadi, yang berkaitan bahawa puasa, saya akan terus berkaitan. Kalau dengan keinginan. Mereka juga pakai pakai pakaian yang minim sangat. Tak rencanakan. Dia akan syahwat. Lepas itu dia puasa. Tapi dia sekedar lagi orang kena upah. Atau dia berhadapan dengan secara tiba-tiba. Asal baik tahu lagi. Dia akan upah. Bahkan lagi orang kena putra pun dalam puasa itu. Rezeki Allah. Tapi dia berhubung. Masibah. Jadi dia harus berbeda. Itu yang memang disali oleh syahwat. Atau memang satu kebutuhan. Contoh untuk rumkat. Yang mulai berhubung. Karena memang pandangan untuk jual beli. Tapi berat hat. Dia akan mencari informasi. Yang mencari informasi. Yang mencari kira-kira. Baik. Satu lagi. Sampai kita akan jendat sejenak. Ini kan kalau masa-masa sekarang. Itu banyak. Sangat banyak tentang media. Ada macam-macam lah ya. Kan. Apa namanya. Dalam kondisi puasa. Kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dan sebagainya. Yang terjadi di media dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang tidak memakai jelabat dan sebagainya. Yang lewat. Di beranda dan sebagainya. Ini apakah batal pola puasanya atau bagaimana Abadi? Yang terjadi. Yang terjadi. Taman yang ke timur syahwat. Keringinan. Yang juga haram. Yang membuat waras ham yang ada film-film atau gambar-gambar yang berpotensi mengundang syahwat. Yang batal pola puasa. karena melanggar etika puasa. Sedangkan puasanya tujuannya untuk mengurangi nafsu. Sedangkan kita tidak ada gambar-gambar tersebut, berarti membangkit syawak nafsu. Berarti melawan etika puasa. Maka Tuan 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 dapat membatalkan pahala puasa. Walau secara langsung, kalau memang tidak ada yang berlaku, lewat cermin. Ceritanya mengikut-ikut tidak berlaku, tidak ada yang berlaku. Tapi memang tidak ada yang berlaku, bukan dengan segi pandangannya yang haram. Tapi syawaknya akan berlaku, itu juga berarti pahala puasa. Sejarahku dimana saya berada masih dalam program Talkshow Madrasah Ramadan ya, berlangsung di Radhi Widara dengan tema hari ini, yaitu Ramadan meraih keampunan. Baik, saudaraku, tadinya abadi juga sempat membahas tentang bagaimana cara kita untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan titul ataupun pangkat yang mulia. La'allakum tatakun. Nah, saudaraku, ini ada yang menelpon ya, langsung sebagaimana yang telah sebelum menjadar tadinya. Kita mengangkat telepon untuk menjawab pernaian dari pendengar Radhi Widara. Baik, abad ini sudah ada yang menelpon, sudah terbun. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan siapa dimana? Belum, kecil lamsah. Hmm, kecil lamsah ya. Oke, bagaimana keadaan kecil lamsah sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kira-kira kasih lamsah purana-puranaan kepada abad ini? Ya, baik. ini karena kesempatan temayang alhamdulillah kira-kira peran-peran yang bertengkupkan dengan ada yang bertengkupkan dengan temayang ya kan anak uf karena lambung langsung sembayang di daudah semakin sembayang kemudian kemudian asar suyu di kanan semayang gemayang mi langsung jangko masuk akal jangko katanya porta itu jangka asar suyu di kanan kebudaya temayang ikir berikan beli merekaan yang mengikam dalam baju ataupun berbeda-beda tahajud mengisi jadi yang kementeran guru dan tonton yang bantengku ada jawapan guru disini saya ingin mengucapkan terima kasih ya, get, get Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, berarti ada dua pernihan berarti yang pertama yang pertama tentang salah tahajud jadi anak-anak tembang ini dah ya berdoa-berdoa semayang berarti semangitir pun akhir tahajud jadi menyatai itu tulis dalam kitab bahan-tahajudnya mbak anda jaga awlih jaga aduh berarti itu namanya mbak anda yang ini hanya jangkauan yang ini jaga aduh saya ikan awlih jaga aduh mbak jaga aduh ya saat yang beragam kalau orangsat yang ini berlain terasa lebih baik mbak di badan kita kira kita berdoa menerima semua tahajud karena anda berlain kita berlain tentunya relaks kalau padahal jadi kami ingin mengucapkan saya akan mengucapkan saya akan mengucapkan yang itu akan mengucapkan ini tapi kita kira langkat aku ikan semayang tahajud walauhna langsung tak perlu aktivitas yang lain itu yang pertama yang kedua masalah yang kita lihat semayang tahajud witir yang tak termasuk dalam tahajud yang termasuk jid karena yang maksud tahajudnya kita lihat semayang maka nak pun dapat maksudnya kita lihat kita lihat semayang tahajud nah karena yang maksudnya kita lihat semayang fokus semayang insya atau semayang witir atau orang kapun semayang jid yang kira tahajud tahajudnya semayang malam eh eh oh kita yang ke tahajud anak witir anak witir anak tahajud bahkan minggu lalu enggak tau witir karena witirnya na sebahagian pendapat yang mengatakan eh sebagai ulama wajib ubud bahkan minyak pahak nabi utir wajib jadi punya pendapat yang nak kontroversi bahkan na yang pun apa wajib lebih lebih pahalanya tau terimbang tahajud ya maksudnya menentang amat mutanka tak sabar kau in chains yea oraz ibadat ta pas pasan ema utir hanali tahajud met ahorita jid non lewitir ngentes pelihah na teme Los buca untuk mutinaseng bal au kanan la pun apa yang matakan nah wajib kak mak ajar utah jujit porbani gaji nawa jesche lo urom טama mausili m.k.h. yeah mah da shak maksudnya Masjid yang maksud Bukan semayang Bukan semayang Atau semayang Kabliah, Bangdiah, Bantu Hanya semayang Tahir masjid Bukan semayang Bukan semayang Bahkan tinggal semayang Bukan semayang Kadang-kadang Jumat Masjid Hanya semayang Jumat, Jumat, Jumat Jumat, Jumat Jumat, Jumat Kepada Jumat, Jumat Jumat Tahir masjid Tahir masjid Yang maksud Lih semayang Bukan semayang Walau tak isi dengan witir Atau dengan ibadah yang lain Baik Lih semayang witir Apakah Jumat semayang sunat Kan Kalau Di suasana Ramadhan Kan Ada semayang Terawih Setelah itu Apakah sunat Untuk melakukan Ibadah-ibadah yang lain Semayang Rajud Atau Bukan Untuk Bukan Yang Ketergantung Yang Yang Maksud Itu Afdhar Afdhar Aki Semayang Yang Yaitu Tak Terakhir Dengan Wiktir Itu Afdhal Ia Tema Dalam Syahkat Perlebihan Dalam Memahamin Nya Naurun Fum Menyak Kagu Wiktir Terakhir Pasti Jaga Dengan Tanda Tanda Adat Tentu Berarti Pasti Jaga Ada Baiknya Bukan Wiktir Lai Yang Kuluk 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 Bukan Bukan Amer Wiktir Bukan Kan putih Tak Bukan warriors Jadi Mere� Memahamin Mere� Kuluk Tak Budha Tanji Kuluk Kemudian Tak Tak Wiktir Tak Budha Pandapa Kan ini berbicara tentang masalah sembayang tajud dan juga sembayang witir ini sembayang malam berapa kelebihan sembayang malam dan berapa rahasia-rahasia yang tergantung di malam hari ini ya berarti jadi teman secara umum itu ya di ibadah itu di saat sunyi malam di saat hurung ke tengok tanya tak bangun tak ibadahnya paling lebih bah lah bahkan salah saboh nggak mustahabah doa tak menua watay hurung di saat hurung kat tidur lelab kabih sapan safa tengok tanya buddha menajahkan Allah yang paling lepah lah dan itanya lebih bagah keterimang dan menajib semayang tajud di saat kau kat tengok tanya bangkit ya buddha semayang tajud nyau pahla lepah 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 salah saboh kelebihan ketanya hurung yang yang sembayang malam nyau pampunan doshal ya Allah kata melakai tanpunan doshal kita hurung hanya melakai ya kan bersih ke hurung jauh barumah hurung kaya mururuh melakai ya nyauh hurung bih cukup hai tapi punya tajak cucu wa sirawat disang hurung katuwa nyat ente kubi itu nyata salat malam nyau tajud nyauh disang hurung katu nyat nyat ente putra yang doa kita yang lang semayang teterimang untuk beli Allah kanan semayang semayangnya semayangnya semayang minta rezeki cik hanang minta rezeki cik ha 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 bahkan untuk membantu ketanya dalam salat ekonomi boleh semayang malam bahkan ketanya dalam pendidikan untuk memudahkan hafalan hafalan ha Understanding itu boleh kita menguatkan ya etuk menyatt apalang kebaikan ya dan memudahkan rezeki karena langski malamnya kaldam ya Allah berikan rezeki ku rezeki untuk aku di saat orang katanya tamla kebab Allah beri rezeki tenta harapan kita terima yang lebih berat ini salah satu kunikan salat malam ataupun tajud yang kita menguatkan hafalan itu dan mengudahkan rezeki kita ya ya dan kita dapat menjaga kuasa pada jantung di saat meninggalkan itu khususnya khatimah menyakainya saya malam ya maka dia yang terjaga nyokuh eh eh itu khususnya khatimah yang menyebabkan kira-kira di ya baik-baik ini ada dua perniagaan lagi berarti dari media ya Assalamualaikum abadu eh sirawirung mengesedekah kuih berarti nah dari orang yang sedekahnya yaitu orang yang mencuri sawit ya kemudian disediakan makanan tersebut di masjid untuk berbuka puasa ini bagaimana abadi nah jadi nyanyan wabah rasyiku mohnya kita nyanyo tata saruf nyanyo bahasa harap ukuran kitab atau tak infak sesuatu atau yang haram nyinkan pahala tu dosa ya maksudnya langkah susu pertanyaannya berarti cuman cua sawit kau hmm waktu cua sawit kau gak infak tu nyanyo nyanyo tata saruf atau yang haram berarti hasilnya haram juga ya jadi haram mempunyai niya dan tata saruf nyanyo tata buka puasa uriung urunya resiko ujit nah tu depo kayaknya nyanyo 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 peng sawit ok dupo buka asyid nyanyo rumpa jauh uriung nah ga nyanyo rumpa jauh uriung ceritanya ada yak jauh makanan macam nung buka pasal di tata uriung tak dupo guna sapa cuba dua ada hai membuka kuasa pancuri mungkin mampang dupo lah dupo yang bahwa yang disediakan alat perbuka rekanji itu panggih cuba dupo buka asyid karena menerima pemberian atas yang haram dengan pasti yang haram urunya haram uriung urunya haram jatit ya berarti nyanyo resiko kau rujuk tau uriung terima kecarih nanti dia kuwa tejo ngeja kerung saleh wah nyentuh bak kondisi pakaian ga ngeja uriung jatit uriung jatit muanya may hantam ngerti puaka halu yang haram uriung pakaian antribut ya jijauh uriung saleh ya berarti punya hijau ga gudih kaya kuduk aku wa kuduk iadara kaya kuduk kuwi kuih nabak mela sah dita u secara lahir ji suhiung saleh nyoki baik tayo yang menikmati aa tabuka kuasa dengan dengan bantuan ji nyami hantam dah gura masalah karena Allah ta'ala kami adalah hukum dahir dahir yang jauhnya orang salah kebiasaan kehendari ada yang haram tidak terima kita tidak buka puasa bersama tidak ada apa yang ingin mencoba tidak ada apa yang ingin mencoba tidak mencoba tidak mencoba orang yang mencoba tidak berisiko sama-sama menerima bagi kita baik sederhaku dimana saya berada ini yang terakhir ya mohon maaf karena waktu kita cukup sudah habis tadinya peran dari Abdul Moiz kemudian yang terakhir dari Syakila Mayrizal dari media mohon izin tanya mana yang lebih utama puasa syawal atau membayar undang puasa berkenan dengan puasa syawal ya puasa yang tergantung memang yang ingin terpisahkan di sini tak ada puasa ini karena ini buka yang wajib saya memang tidak tinggal dengan anak sengaja anak sengaja tinggal karena kalau sakit memang tidak terakhir saya melewati tahun Ramadhan keberikutnya untuk kata-kata kita punya syawal karena kita kena kelebihan lebih tak kuasa tak ikuti dalam puasa ramadhan bahkan seorang yang tak buka itu raya tak ikuti dengan dengan kuasa syawal sebaliknya kita berhubung saja kita puasa ramadhan dengan seorang berserta sunat syawal yang kaza agelah sunat syawal ke bila Allah jadinya itu tidak berhubung saja kita tidak berhubung saja kerana kita tinggalkan puasa dengan sengaja untuk puasa syawal sehingga kita berhubung saja karena kaza hanya segera karena yang tertinggal itu berdasarkan sengaja tapi kalau sengaja tinggal itu tidak berharap kaza terima kuasa sunat ya Mbak Dara ini Baik Abadi, terima kasih Abadi, saudaraku di mana saja berada dan juga para pendengar Radio Yadara 928 Radio Syar dan Informasi dan juga para pejabat live di Youtube Yadara TV dan juga di Vempek Yadara Baik, saudaraku di mana saja berada ini program Tok Sumatera Asah Ramadan berlangsung dalam bulan suci Ramadan Mbak Anda Asar dan hari ini juga hadisi kedua dan insya Allah juga besok ada dengan tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda Baik, untuk tema kita hari ini yaitu Ramadhan meraih keampunan Satu lagi Abadi, sambil kita akan closing Apa bahaya apabila seseorang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah? Ya, memang itu salah sebab yaitu kerugian besar Karena di saat habis Ramadhan tinggal mengindahkan aturan-aturan puasa baik yang membatalkan puasa atau dengan pahla puasa dan juga kita merupakan kerugian besar Bila dalam puasa kita ini tidak semaksimal untuk beribadah karena fahla yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa beribadah puasa lebih banyak ketimbang kita beribadah di bulan-bulan yang lain Bisa kita bersedekah dalam bulan puasa Lebih banyak gandaan fahla ketimbang kita bersedekah di bulan-bulan yang lain Karena kelebihan ibadah ada faktor waktu, ada faktor tempat Maka bapak-bapak sekalian sahabat ya darah atau dimanapun berada Maka harapan saya coba lah Ramadhan kali ini Betul-betul kita menjaga kualitas puasa kita Hindari hal-hal yang mengurangi pahla puasa Juga kita hindari sesuatu yang dapat membatalkan kuasa kita Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sia-sia Contoh anak muda, anak maja, tawuran dan begal Ini akharapan saya karena ini mungkin tanggung jawab kita Walau kita memang bersafayah berzikir, beribadah di masjid Tapi anak kita berbuat dosa, juga kita dipertanggung jawabkan oleh Allah SWT Karena cuplikan satu hadis, tiap-tiap kamu lah pimpin Tiap-tiap mimpin akan ditanya engkau pimpin Kita sibuk berzikir, berpuasa, anak kita berada di luar Berbuat dosa, membegal orang yang tanpa berdosa Ataupun menship dan segalanya Itu juga telah lepas daripada dosa kita juga Kita akan dipertanggung jawabkan oleh Allah Tentang anak-anak kita, istri kita yang berdosa Maka lewat Ramadan, cobalah betul-betul kita jaga ku Tuhan Ramadan kita Berbanyak ibadah Lebih-lebih umur kita yang katoa Semakin trik, semakin tong kubu Semakin trik, semakin mendekat yang lahat Apalah dunia ini Mungkin akan sia-sia Akan kita nikmati yang abadi Yaitu bekal akhirat yang menanti kita Yang mungkin Sisa hudib, wana trik, tak hudib dalam dunia Matanya semakin kita semakin tua Ini kita bayangkan Kita renungkan di saat tengah malam Ya Allah Andai kata aku mati dalam detik ini Ya Allah Apakah siap saya mati? Apakah siap mempertaruhkan nyawa saya? Dari itu ya Dari renungkan Masa lalu berdosa-dosa Maka bapak sekalian cobalah taubat Taubat kepada Allah Dan juga taubat dengan manusia Mungkin taubat dengan Allah Hanya dengan tiga syarat Meninggalkan dosa Ya Dan mencita-citakan Tidak menunjukkan dosa Dan dosa yang telah lalu Penuh dengan menyesalan Tapi dengan dosa dengan manusia Mengembalikan harta orang Dan saling memaafkan Dan juga bertemu dengan walinya Atau siapapun Untuk meminta maaf Itu baru selesai dosa dengan Allah Maka bapak sekalian Jagalah Hablu minallah Hablu minanas Kalau kedua-duanya kita sudah Beres Sudah kita jaga Insya Allah Kita di saat Tua Di saat kita Menghadapi Malik Mawat Kita aman-aman saja Di lulang liang lahat Kita dengan penuh kenyamanan Karena dibarengi oleh Amalan-amalan yang salah Dan juga Diterima taubat kita Itu memang harapan luntuan Kepada seluruh masyarakat Baik yang disini Ya Dalam negeri Atau luar negeri Yang mendengar jangkauan kami Ya Mungkin itu sebagai harapan Ya Mungkin Ya Ya Udah Ya baik Sedaraku di mana asalnya berada Baru saja Abadi Mengharapkan kepada Masyarakat dan juga kepada pendengar di kesempatan hari ini Untuk Melakukan Kegiatan yang baik Atau Mari kita bertobat Supaya kita menjadi apa-apa Allah yang taat kepadanya Baik Sedaraku di mana asalnya berada Karena Waktu kita juga sudah habis Mohon maaf di mana kekurangan dan kesalahan Dan ucapkan terima kasih kepada Abadi Muzakir Atau yang sering disapa dengan Tunggu Bayu Merupakan Pimpinan Dayah Midah Al-Aziziyah Simpang Maplam Baik Sedaraku di mana asalnya berada Insya Allah Kita akan Bersuah di lain waktu dan kesempatan Mohon maaf di mana kekurangan Kesalahan Maupun kejanggalan Dan juga Mewokili Kru Widra FM yang berugas Dan juga di Widra TV Wabilai Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh